Hai, ini aku Bipi. Hari ini aku berada di Taman Trampolin Divi di Tomwater, Washington. Iya, kalian lihat kan aku sudah memakai kaos kaki yang sangat lengket ini? Yap, ini supaya aku tidak sampai terpleset. Ini pasti sangat menyenangkan, karena kau dan aku akan belajar huruf alfabet. Iya, wah, lihatlah tempat ini. Tempat ini sangat asik. Hei, asik diawali dengan huruf A. Iya, aku sedang lompat-lompat seperti bermain akrobat. Hei, tunggu sebentar. Akrobat. Ya, akrobat diawali dengan huruf A. Iya, wuhu. Lihatlah, aku berlompatan di udara. Berlompatan. Berlompatan diawali dengan huruf B. Ya, A, B. Wow, wow. Ini dia. Wow, wow. Kalian lihat, aku berjungkir balik. Aku akan coba lagi. Wih, wih. Wow, berjungkir balik diawali dengan huruf B, A, B. Wih, wih. Coba lihat ini. Ini adalah bola basket. Ya, bola dan basket sama-sama diawali huruf B. Wow, aku bermain basket. Basket juga diawali huruf B. Aduh, aku jadi capek setelah semua permainan ini. Wih, wih, aku capek. Hei, capek diawali dengan huruf C. A, B, C. Ya, C adalah huruf selanjutnya. Haa, wow. Hei, aku sedang meniru kucing sekarang. Meong. Meong. Di dalam kata kucing ada huruf C. Wow. 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 Coba lihat area di sebelah sini. Sepertinya ini adalah area dodgeball, ya. Wow. Sudah ada dua orang lawan mainku di area dodgeball ini. Dodgeball dimulai dengan huruf D. Dodgeball adalah permainan yang seru. Wah. Di mana kau bisa melepar bola ke lawanmu. Ya, oke. Ayo mulai. Sudah mulai. Sepertinya mereka bermain dengan tim dobel. Wow. Dobel itu dimulai dengan huruf D. Wow. 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 Ini bola untuk kalian. Wuhu. Aku menghindari bola-bola ini. Wow. Ayo kita keluar dari sini. Wow. Sejauh ini, kita sudah belajar huruf A, B, C, dan D. Itu adalah empat huruf pertama dalam alfabet. Aku sedang meniru suara elang. Elang dimulai dengan huruf E. Apakah kalian tahu binatang apa lagi yang dimulai dari huruf E? Hmm. Oh, aku tahu. Badannya besar sekali. Berwarna abu-abu dan punya belalai dan gading. Elephant atau gajah juga diawali dengan huruf E. Wah. Taman trampolin ini sangat fantastis. Hei, itu huruf yang berikutnya. L. Ya, fantastis. Diawali dengan huruf L. Haha. Wow. Oh, baiklah. Aku akan menjatuhkan diri ke dalam kolam pom ini. Pom untuk busa dan pol untuk jatuh. Dimulai dengan huruf F. Wow. Hah. Hah. Ini menyenangkan. Wah. Baiklah. Aku akan menuju ke dinding batu di sebelah sini. Hei, coba lihat ini. Ada dinding batu di sini. Aku akan menggunakan tangan dan jari-jariku untuk menggenggam bebatuan ini. Hei. Genggam dimulai dengan huruf G. Hei. Wow. Wih. Aku seperti gorilla. Wuhuhu. 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 Wow. Hahaha. Asik sekali ya. Aku suka meniru suara binatang. Hei. Ngomong-ngomong soal binatang, gorilla suka heboh gelantungan. Hah. Yah. Heboh. Heboh gelantungan. Heboh dimulai dengan huruf H. Ha. Hoho. Wihihi. Hah. Belajar alfabet bersama dengan kalian semua benar-benar menyenangkan. Hei. Hei. Lihat ini. Ini kelihatan seperti hand atau tangan. Wow. Yah. Tangan atau hand juga dimulai dengan huruf H. Aku sangat senang bisa belajar semua alfabet ini bersama kalian. Hei. Ayo kita ingat-ingat yang sudah kita pelajari yaitu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Haha. Oke. Apa huruf selanjutnya? I. Benar. Aku suka tempat ini. Hahaha. Wuhu. I. Wuhu. Wuhu. Tapi aku mulai kepanasan. Kalau saja ada ice cubes. Ya. Itu pasti akan meninginkanku. Atau sebuah iglu. J. Untuk jumpa litan. Wuhu. Hahaha. Ya. Baiklah. Ha. Wow. Hei. Kata lain yang diawali dengan huruf J adalah juggle. Mungkin sulit dengan kubus-kubus ini. Tapi akan kucoba. Wow. Hahaha. Tadi itu seru. Hei. Ayo lanjutkan. Aku sedang meniru binatang. Apakah kalian tahu binatang apa ini? Haha. Aku sedang meniru kanguru. Kanguru dimulai dari huruf K. Hahaha. Wow. Lihatlah. Aku seperti menerbangkan layang-layang. Ya. Layang-layang atau kite dimulai dengan huruf K. Dan kata lainnya adalah... Kik. Boom. Haha. Aku mengkik atau menendang busa ini dengan kaki. Haha. Baiklah. Hahaha. Hahaha. Hei. Tunggu sebentar. Huruf berikutnya sangat menggambarkan perasaanku pada tempat ini. Ow. Tempat ini luar biasa. Haha. Berada di sini membuatku gembira. Wow. Apakah ada yang luar biasa lagi? Mungkin itu adalah saudara kalian. Mungkin sayur yang biasa kalian makan. Mungkin orang tua kalian yang juga luar biasa. Mungkin juga ada es krim yang luar biasa. Belajar alfabet bersama kalian benar-benar menyenangkan. Oke. Ayo ingat-ingat kembali. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Dan huruf berikutnya adalah M. Sekarang mainkan musiknya. Haha. Aku sangat suka musik. Musik membuatku ingin menari. Wow. Hohoho. Wow. Wow. Hahaha. Wih. Hei. Aku mau bicara pada kalian tentang sesuatu yang serius. Orang dewasa yang kalian kenal memberitahuku sesuatu. Mereka bilang kalian semua nice atau baik. Ya. Itu huruf berikutnya. Aku sangat bangga karena kalian sangat nice. Baik hati pada keluarga dan teman-teman. Ya. Terima kasih sudah menjadi nice. Baiklah. Sekarang aku akan melompat di sini. Wow. 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 Gawat. Aku tidak bisa naik. Aku tidak bisa naik ke atas sana. Tidak. Tidak. Hahaha. Oke, aku bisa. Baiklah. Kalau aku ini orang utan, aku pasti akan bisa naik dengan mudah sekali. Karena mereka punya dua tangan yang panjang. Hebat, bukan? Orang utan diawali dengan huruf O. Hei, apakah kalian pernah makan oliva? Iya, ada oliva yang hitam dan ada juga yang hijau. Oliva itu dimulai dengan huruf O. Mau makan biji-bijian? Mau makan biji-bijian? Mau makan biji-bijian? Mau makan biji-bijian? Blippi, blipi. Iya, aku burung pipit. Iya, pipit. Kuh, kuh. Kuh. Diawali dengan huruf P. Wuhu. Hei, aku hanya mau bilang terima kasih karena kalian selalu positif. Bersikap positif itu sangatlah penting. Ya, begitulah. Iya, aku sangat senang bisa bergaul dengan pribadi yang positif seperti kalian. Positif dan pribadi. Dan pribadi, keduanya diawali dengan huruf P. Bersikap positif. Bersikap positif. Bersikap positif. Bersikap positif. Bersikap positif. Ngomong-ngomong soal burung, salah satu burung favoritku punya sesuatu di atas kepalanya. Ya, seperti ini. Hahaha, kalian tahu burung apa itu? Ya, burung quail. Burung puyuh. Oh, mereka sangat lucu. Dan sebenarnya suara mereka sangat pelan. Iya. Aku akan berlari seperti burung puyuh. Aku akan lari ke kalian dengan sangat cepat atau quickly. Ya, quickly atau cepat itu dimulai dengan huruf Q. Iya, huruf Q adalah huruf yang lucu. Oke, ayo merekap semua huruf yang sudah kita pelajari bersama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Iya, semua itu adalah huruf-huruf yang baru saja kita rekap. Hah, rekap. Rekap dimulai dengan huruf R. Ya, jadi huruf berikutnya adalah R. Hei, apa ini? Wow, ini kelihatan seperti sebuah lereng. Coba lihat. Ada huruf R di dalam kata lereng. Wow, ayo kita naik. Wow, hahaha. Hei, kalian ingat area ini? Ya, ada kubus berwarna merah di sini. Di dalam kata merah juga ada huruf R. Juga. Wow. Rope atau tali? Wow. Wow. Wih. Wuhu. Oh, ya hebat kan? Kata rope atau tali merah dan juga lereng ada huruf R-nya. Ayo kembalilah. Wah, coba lihat ini. Kalian lihat yang ada di sini? Ini adalah ayunan atau swing. Ya, swing atau ayunan dimulai dengan huruf S. Dan itu huruf selanjutnya dalam alfabet kita. Oke, aku akan duduk santai di ayunan ini. Ya, santai. Haha. Oke. Ayo berayun. Tiga, dua, satu. Wow. Wah. Wih. Hahaha. Wuhu. Wih. Wow. Coba lihat ini. Ini adalah sebuah trampolin. Hei, trampolin. Itu adalah huruf selanjutnya. huruf T. T untuk trampolin. Lihat. Aku sedang meniru huruf T sekarang. Tanganku adalah bagian atas huruf T. Dan kakiku adalah bagian bawahnya. Hahaha. Itu konyol. Wow. Wah. Apa kau tahu dinosaurus apa yang sedang aku tiru? Wah. Saya ekor T-rex. Wuhu. 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 Aku suka sekali T-rex. Oh. Aku sudah mulai sangat letih. Aku mungkin sebaiknya berbaring. Aku letih sekali. Letih. Di dalam kata itu ada huruf T. Wuhu. Oke. Ayo kita teruskan bermainnya. Hahaha. Wow. Wuhu. 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 Ayo kemari. Wuhu. Kalian lihat? Aku sedang meniru unicorn. Wuhu. Terbang di angkasa. Wuhu. Ya. Aku seekor unicorn. Unicorn dimulai dengan huruf U. Aku rasa kita harus merekap kembali semuanya. Kita sudah mempelajari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U. Ya. Bagus sekali. Baiklah. Kita sudah hampir selesai. Oke. Huruf berikutnya adalah huruf V. Kalian dengar itu? Hah. Itu suara violin. Ya. Violin. Diawali dengan huruf V. Violin adalah alat musik. Wow. Suaranya benar-benar merdu ya. Ya. Kalau itu bukan suara merdu. Suara vulture atau burung bangkai. Hahaha. Vulture atau burung bangkai diawali dengan huruf V. Aku akan terbang seperti burung bangkai. Ya. V adalah sebuah huruf yang sangat keren. Hei. Aku sedang wira-wiri. Ya. Wira-wiri. Wira-wiri diawali dengan huruf V. Aku sedang berjalan mundur. Haha. Wuhu. Whistle. Whistle atau bersiul diawali dengan huruf V. Apa kalian dengar? Ya. Kalian dengar itu? Bunyi siulanku. Kalian mendengar siulanku? Hahaha. Aku berbisik atau whisper sekarang? Ya. Bukan sekarang. Hahaha. Tapi tadi aku berbisik. Bisik. Dan whisper atau berbisik diawali dengan huruf W. Haha. Silofon adalah contoh alat musik. Ya. Silofon diawali dengan huruf X. Yah. Hei. Bermain di taman trampolin hari ini sangat menyenangkan. Untunglah kita semua menjaga keamanan. Karena kalau sampai tulangmu patah, kau harus di X-ray. Apakah kalian pernah di X-ray? Uh. Nah. X-ray diawali dengan huruf X. Hei. Hei. Kenapa kalian jauh di sana? Halo. Hahaha. Apa kalian mendengarku berteriak pada kalian dari sana tadi? Yeel atau berteriak diawali dengan huruf Y. Dan hei. Coba lihat kubus ini. Iya. Kubus ini warna kuning atau yellow. Yellow atau kuning diawali dengan huruf Y. Yei. Wih. Haha. Wuhu. Sekarang aku senang meniru Zebra. Zebra berwarna hitam dan putih. Dan mereka diawali dengan huruf Z. Ya. Z adalah huruf terakhir dalam alfabet. Wuhu. Wuhu. Kata lain yang dimulai dari huruf Z adalah zip. Zip artinya bergerak dengan cepat. Coba lihat ini. Hahaha. Kalian lihat aku bergerak dengan cepat sekali ke sana. Lalu kembali dengan cepat ke sini. Hahaha. Wow. Belajar alfabet bersama kalian benar-benar menyenangkan. Nah. Kurasa kita harus menyebutkan setiap huruf dalam alfabet. Kalian siap. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, T, K, R, S, T, U, P, W, X, Y, dan Z. Kerja bagus. Belajar alfabet bersama kalian benar-benar menyenangkan. Ya. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Maukah kalian menyebut namaku bersama-sama? B, L, I, P, P, I. Blipi. Bagus sekali. Kalian pasti sudah hafal semua huruf. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hai. Ini aku, Blipi. Hari ini aku berada di pusat sirku Sineps di Auburn, Washington. Wow. Lihatlah tempat ini. Wow. Sangat berwarna-warni. Di sini anak-anak bisa belajar beberapa gerakan sirkus. Oh. Hey. Siapa namamu? Aku pelatih kristal. Hari ini aku akan mengajarkan beberapa gerakan sirkus. Iya. Aku sudah tidak sabar. Pertama-tama kau harus lepas sepatumu dulu. Baiklah. Aku harus melepas sepatuku. Oke. Ini dia. Satu sepatu. Dua sepatu. Baiklah. Aku sudah lepas sepatuku. Sekarang waktunya belajar. Wow. Lihatlah tempat ini. Sangat keren. Sepertinya ada begitu banyak benda keren di sini. Oh. Ya. Lihatlah. Ada bola juggling. Kita akan coba nanti. Bulu. Kenapa ada bulu di sini? Lucu sekali. Wow. Lihat. Sepertinya ini tali tegang ya. Aku tidak sabar mencobanya nanti. Wow. Ada trampolin. Ini membal sekali. Aku sangat ingin lompat-lompat di atasnya. Tapi sebaiknya aku pemanasan dan peregangan lebih dulu. Ya. Wow. Lihat ini. Ini tampak seperti palang untuk bergelantungan. Oh. Oh. Ini kain aerial. Wow. Kalian tahu warna apa? Ya. Ini berwarna ungu. Oh. Dan di sebelah sini. Ada satu lagi. Yang ini warnanya kuning. Hahaha. Oke. Sudah cukup. Ayo kita pemanasan lalu peregangan agar bisa bersenang-senang. Oh. Hai. Hai, Blipi. Siap untuk pemanasan? Ya. Aku siap. Baiklah. Kita akan berlari ke dinding biru itu lalu kita kembali agar tubuh kita bugar. Oke. Ayo. Lihat, aku berlari. Ayo, kita membuat lingkaran di tengah sini. Oke. Tangan diputar ke belakang. Kita harus persiapkan tangan kita untuk bergantung di kain aerial dan palang gantung. Wow. Lalu putar ke depan seperti berenang. Oke. Lihatlah. Aku membuat lingkaran besar dengan tanganku. Baiklah. Ayo kita duduk dalam posisi kupu-kupu. Satukan kakimu dan buatlah seperti kupu-kupu. Wah. Aku seperti kupu-kupu yang sudah mengepakkan sayapnya. Iya. Kupu-kupu berasal dari ulat yang mengalami proses metamorfosis. Lalu mereka berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, tutup sayapmu dan ratakan seperti ini. Kita akan meluncur ke bulan. Jadi, raih jari kakimu. Siap? Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Kita lakukan sekali lagi. Kali ini kita mulai di hitungan ketiga. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Wah. Wah. Baiklah. Ayo berdiri. Apa kau sudah siap? Iya. Baiklah, ayo kita coba gerakan sirkus. Wuhu. Ayo. Wah, itu hebat. Kalian lihat seberapa tinggi dia melompat? Iya. Wow. Dan lihatlah yang dia lakukan. Sungguh hebat. Karena anak-anak bisa datang dan berlatih gerakan sirkus. Wah. Lihatlah dia. Wow. Dia pintar sekali memakai kain Ariel itu. Coba lihat. Hebat, kan? Wow. Lihatlah tempat ini. Ini sangat keren. Kalian melihat kertas besar di belakangku ini? Ya. Di kertas itu tertulis hal seperti, ya, target. Dan jika sudah tercapai, kalian bisa menulis nama kalian. Ayo kita lihat. Melebarkan kaki di udara. Wow. Itu artinya setiap orang yang namanya tertulis di sini, ya, sudah bisa melakukannya. Seperti Neil, Alyssa, Jonah, dan Zoe. Wow. Luar biasa. Wow. Coba kita lihat yang lain. Wow. Wow. Jungkir balik dengan kaki lurus. Wow. Itu tidak mudah. Tapi lihatlah mereka yang sudah berhasil. Wow. Mereka keren sekali. Wuh. Melempar enam stick bolak-balik. Wow. Nah, ini cukup sulit. Ya, belum ada satupun orang yang berhasil melakukannya. Wow. Luar biasa. Hmm. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku pilih satu dan mencoba melakukannya? Ya, kedengarannya menyenangkan, bukan? Hmm. Oh. Ayo kita coba. Berdiri, lalu berguling, tanpa tangan. Oh. Sepertinya itu seru. Gerakan ini seperti kopro, tetapi waktu kita berdiri di akhir, kita tidak boleh menggunakan tangan. Iya. Kurasa aku akan coba. Ini pasti menyenangkan. Ya. Aku berhasil. Ini penanya. Kau bisa menulis namamu di papan. Benarkah? Ini hebat. Wow. Yee. Wow. Yee. Oke. Sekarang waktunya menulis namaku di sini. B. L. I. P. P. I. Blipi. Wow. Luar biasa. Iya. 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 Lihat area ini. Ada banyak sekali hal-hal yang keren. Wow. Apa ini? Wow. Kelihatannya seperti pelangi. Wow. Di sini ada warna ungu. Wah. Cincin ungu. Wow. Dan lihatlah ini. kita punya cincin biru. Dan ada cincin hijau. Ada warna kuning. Dan ada cincin warna kemerahan. Terlihat seperti oranya. Tapi anggap saja ini merah. Dan cincin warna merah muda. Wow. Bagus sekali warna-warnanya ya. Hei. Bentuk apakah ini? Iya. Cincin berbentuk lingkaran. Coba lihat. Wow. Mungkin aku bisa memainkan semuanya. Ayo kita coba. Wow. Aku menjatuhkan ya. Lucu sekali. Lihatlah. Kalian bahkan bisa memutarnya di lengan kalian. Wow. Bagaimana kalau aku putar lebih banyak lagi? Ini pasti sangat keren. Siap? Wow. 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 Ya, menyenangkan. Lihatlah ini. Ini namanya membalik paneku. Kalian bisa berlatih seperti ini. Ya. Cobalah untuk membaliknya. Perhatikan ya. Aku berhasil. Oke. Aku akan simpan ini kembali. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah. Nah, sekarang setelah rapi di tempatnya semula. Mungkin kita bisa menggunakan benda lain. Wow. Seperti ini. Ini. Seperti bulu burung merak. Wow. Burung merak itu sangat cantik. Apakah kalian pernah melihat burung merak? Wow. Ya. Mereka bisa melebarkan sayapnya dan terlihat sangat anggun. Tapi sekarang yang akan kulakukan adalah aku akan mencoba menyeimbangkan bulu merak ini. Kutaruh di jariku. Wow. Wow. Coba lihatlah. Ya. Aku sedang menyeimbangkannya supaya tidak jatuh ke tanah. Wow. Kalian bisa melakukannya dengan berdiri diam saja. Atau bisa juga sambil bergerak. Wow. Wow. Ini sulit sekali. Hahaha. Wow. Lihatlah ini. Siap. Aku akan coba ini di hidungku. Wow. Wow. Coba lihat ini. Hahaha. Wow. Hahaha. Ya. Konyol sekali. Bermain keseimbangan sangatlah menyenangkan. Hahaha. Wow. Ada apa lagi di sini? Oh. Ini ada. Ini. Wow. Hahaha. Ada tongkat. Dan. Kita punya. Piring. Berapa banyak piring yang ku ambil? Ya. Satu. Dua. Tiga piring. Warna apa saja kah ini? Ini. Ya. Biru. Merah. Dan. Kuning. Hahaha. Oke. Mari kita ambil yang biru ini. Salah satu warna kesukaanku dan kita akan coba memutarnya. Ya. Ini dia. Ya. Kalian lihat mereka berputar dan seimbang? Ya. Oh hey. Ini adalah piring plastik. Kalian jangan mencobanya dengan piring di rumah kalian ya. Kalau jatuh bisa pecah. Wow. Ya. Ini adalah piring sirkus. Hahaha. Putar-putar-putar. Siap. Wow. Aku akan coba lagi. Wow. Kalian lihat? Oke. Ini dia. Wow. 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 Baiklah. Sudah cukup ya. Hahaha. Aku akan menyimpan ini kembali dan melihat ada apa lagi. Wow. Coba lihat. Ada banyak bola juggling. Ya. Kalian tahu aku kan? Aku sangat suka juggling ya kan? Iya. Oh hey. Oh. Ini sangat berwarna-warni. Coba lihat. Ini mengingatkanku pada lebah. Iya. Lebah itu sangat hebat. Karena mereka menghasilkan madu. Ya. Aku suka madu. Baiklah. Ini sepertinya warna merah dan juga hitam. Lalu. Warna biru dan putih. Hijau dan hitam. Oke. Aku akan memilih tiga warna. Bagaimana dengan yang tiga ini saja? Hahaha. Oke. Siap. Aku akan berlutut dan mulai juggling. Wow. Juggling sangat menyenangkan. Ini cukup sulit. Wow. Tetapi jika kalian berlatih. Kalian bisa melakukan banyak hal hebat. Iya. Baiklah. Sekarang lihat ini. Aku akan memainkan sebanyak ini. Siap. Oke. Ini akan sangat sulit. Ayo kita coba. Wow. Konyol sekali. Baiklah. Aku harus membereskan ini. Ayo kita lihat ada apa lagi di sini. Wah. Lihatlah. Ada hula hoop. Iya. Aku suka hula hoop. Iya. Ayo kita ambil beberapa. Nah baiklah. Ayo kita ke sini. Wow. Aku akan mengambil tiga hula hoop. Ya. Kalian tahu apa warna hula hoop ini? Ya. Ini adalah warna oranye. Kuning. Dan merah. Wow. Hula hoop ini keren sekali. Ya. Yang ini. Ya. Warnanya biru. Dan perak mengkilap. Wow. Hei. Apa warna favoritmu? Wah. Itu warna yang bagus. Dua warna favoritku adalah biru dan oranye. Dan yang ini. Iya. Ini warna ungu. Dan warna perak berkilauan. Iya. Baiklah kita gunakan ini. Baiklah. Pertama aku akan coba memutarnya di tanganku. Wow. 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 Coba lihat ini. Hii. Hahaha. Wuhu. Hahaha. Coba lihat ini. Iya. Oke. Ini dia. Aku punya ide. Karena mereka tergeletak di lantai. Bagaimana kalau kita menyebarkannya. Dan melompat melewatinya. Iya. Baiklah. Bagaimana kalau seperti kodok. Webek. Webek. Hahaha. Webek. Webek. Hahaha. Bagus. Iya. 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 Belajar gerakan sirkus itu sangatlah menyenangkan. Iya. Wah. Lihatlah ini. Iya. Kalian ingat ini? Ini adalah tali tegang. Wow. Iya. Kau dan aku akan mencoba jalan di atasnya. Kelihatannya sulit karena ini sangatlah kecil. Wow. Hahaha. Baiklah. Mari kita coba. Baik. Naiklah ke kotak ini dan kau berdiri tegak lalu lihat ke arah sana. Baiklah. Aku akan menjagamu kalau kau terjatuh. Baiklah. Bagus sekali. Aku mulai. Wow. 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 Hahaha. Aku jatuh. Aku tidak apa-apa. Kita coba lagi. Ini dia. Wow. Hahaha. Aku jatuh lagi. Tapi ini sangat menyenangkan. Baiklah. Akan ku coba untuk ketiga kalinya. Hah. Aku mulai. Aku pasti bisa. Wow. Coba lihat. Aku bisa. Wow. Wow. Aku berhasil. Kalian lihat kan? Tadi itu sulit sekali. Rasanya menyenangkan setelah berhasil melakukan hal yang sulit seperti itu. Bagus sekali. Hahaha. Baiklah. Pertama-tama aku akan berguling. Ini dia. Wow. 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 Oke. Sekarang. Berjalan dengan tangan. Ini dia. Wow. 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 Semua ini sangat menyenangkan. Iya. Tapi ini adalah akhir video ini. Tapi kalau mau menonton videoku yang lainnya. Kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku? Siap? B-L-I-P-P-I. Wuhu. Blippi. Halo. Hai. Ini aku Blippi. Lihat ada di mana kita. Ya. Kita di Fantastic Playtorium di Malta Koma di Washington. Ayo masuk. Wow. Hey. Hai. Selamat bermain. Ya. Ayo. Pertama-tama kita harus melepas sepatu kita dulu. Satu sepatu. Dua sepatu. Sampai nanti. Wow. Coba lihat ini. Wow. Menyenangkan sekali. Berputar-putar. Hey. Ada piano. Hahaha. Luar biasa bukan? Iya. Wow. Ada semacam lingkaran di sini. Ya mungkin jika kita duduk di sini, kita bisa berputar dan jungkir balik. Terima kasih. Terima kasih. Aku baru saja jungkir balik satu kali. Hahaha. Hei. Ada perosotan. Baiklah. Kita coba. Wih. Hahaha. Oh. Dan yang tidak kalah seru, ayo terus berputar. Wih. Aku suka berputar. Wow. Aku sangat pusing. Wow. 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 Hahaha. Lihatlah ini. Iya. Aku menembakkan bola dari pistol mainan ini. Wow. Lihat keseberang dan lihat apa aku bisa mengenai targetnya. Wow. Luar biasa. Targetnya memang tidak kena, tapi aku nyaris berhasil. Hei. Hei. Bicara tentang target. Coba. Lihat ke atas. Haha. Wow. Apa kau lihat warna targetnya? Ya. Dari bagian luar ada merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan merah lagi. Hei. Apakah kalian tahu bagian target itu disebut apa? Itu disebut bullseye. Lihatlah bola-bola ini. Hahaha. 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 Wih. Hahaha. Hahaha. Baiklah. Aku punya ide. Letakkan bolanya. Dan, ini dia. Hahaha. Hahaha. Keren sekali. Jadi udara meniup bolanya. Ya. Dari bawah sini ke atas. Oke. Aku punya ide. Kita lihat berapa banyak bola yang bisa aku pegang. Oh. Satu bola jatuh. Baiklah. Ayo kita lihat jumlahnya. Apa kau lihat itu? Dua bola jatuh. Jadi kita mulai dari dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan bola. Wow. Banyak sekali ya bola yang ku pegang. Baiklah. Ayo kita lihat apa warnanya. Ini dia. Ada warna merah, ungu, dan oranye. Wow. Kau tahu aku bisa apa dengan tiga bola? Ya. Ini dia. Wow. Wow. Ya. Wow. Hei. Lihatlah. Aku menjaga keseimbangan di atas benda bundar ini. Wow. Tunggu sebentar. Apa ini? Hahaha. Ini bola berduri. Wuhuu. Hahaha. Wih. Baiklah. Aku akan putar dengan sangat cepat. Wuhuu. 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 Hahaha. Sekarang ke arah sebaliknya. Wuhuu. Wuhuu. Oke. Sekarang akan ku putar dengan sangat lambat. Siap? Wuhuu. Terlihat sangat keren. Ini dia. Wuhuu. Hahaha. Oke. Ayo. Hah. Oke. Coba lihat. Aku menjaga keseimbangan di atas duri kaktus. Hahaha. Wuhuu. Wuhuu. Aduh. 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 Wow. Lihat ini. Oh. Aku tidak bisa melewatinya. Aku terjepit. Ini adalah dua silinder oranye yang sangat besar. Ini aku datang. Aku berhasil. Ayo, kita lanjutkan lagi. Wah, coba lihat ini. Ini seperti ayunan. Ini sangat menyenangkan. Ini cukup menenangkan juga. Apa kau pernah main ayunan sebelumnya? Ya, seperti di taman. Di taman bermain. Ya, ini sangat menyenangkan. Lihat caraku menjaga tempo dengan mencondongkan tubuh ke depan saat bergerak. Ke depan. Ke depan. Sekarang aku akan condong ke belakang. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Itu luar biasa. Ayo, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang aku akan coba untuk melompati silinder berputar ini. Tapi sebelumnya ini warna apa ya? Ya, ini warna biru dan kuning. Baiklah, aku mulai. Wow, konyol sekali. Wow. Hei, lihatlah ini. Ya, kau seimbangkan diri di atasnya. Ayo kita lihat warnanya. Wow. 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 Oke, baiklah. Ini terlihat seperti target, bukan? Ya, oke. Warna apakah ini? Jadi ada dua warna favoritku di sini. Ya, kita mulai dari bagian luarnya baru ke tengah. Jadi ini adalah warna oranye. Ya, kau tahu itu? Warna apa ini? Ya, kuning. Dan lingkaran yang tengah ini berwarna biru. Ya, dua warna favoritku. Biru dan oranye. Wow. Oke. Jaga keseimbangan lagi. Wow. Wow. Papan keseimbangan, biru dan juga oranye. Keren sekali. Wow. Tantangan lain. Aku suka tantangan. Aku mulai. Wih. Hihihi. Hoho. Aku berputar. Aku mulai. Hohoho. Oke. Ayo hitung berapa kali aku berputar di tiang ini. Siap. Aku mulai. Satu. Dua. Tiga. Iya. Wow. Sekarang aku pusing. Wow. 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 Baiklah. Sekarang saatnya aku jaga keseimbanganku. Wow. 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 Kau lihat benda ini berputar? Jadi sangat sulit untuk berdiri di atasnya. Baiklah. Kita mulai. Wow. 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 Baiklah. Aku datang. Merah. Hijau. Kelabu. Hahaha. Wow. Coba lihat ini. Hahaha. Iya. Ada tabung kuning dan tabung abu-abu keputihan. Wow. Wih. Haha. Wow. Hahaha. Iya. Baiklah. Ayo. Hei. Lihat ini. Hei. Jika kau putar ke kanan. Akan terlihat seperti ini. Nah ini adalah di mana jam analog berputar seharusnya. Kita sebut ini searah jarum jam. Ya. Apa kau lihat? Wow. Lihat ini. Wow. Kita bergerak ke arah berlawanan. Iya. Ini diputar ke kiri. Lihat kiri. Kiri. Dan ini disebut melawan arah jarum jam. Wow. Hahaha. Hahaha. Ayo. Wow. Ini dia. Hahaha. Wow. Oh. Ini dia. Wih. Baiklah. Ayo. Hahaha. Wow. Baiklah. Ayo kita sebutkan warnanya. Merah. Abu-abu. Hijau. Oh. Tunggu sebentar. Hahaha. Aku baru saja bilang hijau. Ini bukan warna hijau. Warna apa ini? Iya. Ini warna oranye. Hei. Coba lihat ke sini. Aku yang salah. Ini baru warna hijau. Ayo kita coba lagi ya. Siap. Oranye. Hijau. Merah. Abu-abu. Hahaha. Bagus sekali. Wow. 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 Coba lihat ini. Ini seperti jaring. Hahaha. Lihat. Aku seperti serangga di jaring laba-laba. Oh. Hahaha. Wow. Itu konyol. Itu konyol. Wow. Wow. Hahaha. Bagus sekali. Wow. Coba lihat ini. Iya. Apa ini? Wow. Ini adalah perosotan. Iya. Aku suka perosotan. Karena kau mulai dari atas dan gravitasi membantu menarikmu ke bawah. Dan tergantung pada seberapa curam itu akan menentukan seberapa cepat kau meluncur. Serta banyak hal lainnya seperti gesekan dan kecepatan angin dan hambatan dan lain-lain. Pokoknya untuk saat ini aku yakin aku akan berlaju dengan sangat cepat. Hahaha. Ini dia. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Wow. Iya. Luar biasa. Aku suka meluncur di perosotan ini. Sangatlah cepat. Dan aku suka belajar. Hehehe. Wuhu. Aku suka melompat di atas trampolin. Wuhu. Hei. Lihatlah ini. Aku akan melompat sangat tinggi. Wow. 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 Hahaha. Oke. Sekarang aku akan lompat sangat rendah. Iya. Hahaha. Hahaha. Wuhu. Wow. 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 Sangatlah menyenangkan bermain dan belajar. Wuhu. Hahaha. Iya. Hahaha. Hahaha. Apakah kau senang? Iya. Aku juga. Iya. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa. Dadah. Wow. Yeah. Hahaha. 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 Wuhu. Blippi. Blippi. Come on everyone. Let's make learning fun. Blippi. 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 So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. 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 Halo. Ini aku Blippi. Hari ini aku ada di Tokoro TV ini di Seattle, Washington. Wow. Lihatlah tempat ini. Oh. Keren sekali. Ya. Kita di belakang. Ya. Tempat ini disebut dapur. Oh. Dan lihatlah apa ini. Wow. Lihat ini. Oh. Wow. Ini celemek. Hmm. Lihat ini. Lihatlah bunga-bunga ini. Ya. Celemek ini akan membuat aku tetap bersih saat aku sedang memanggang. Ya. Aku sudah makan banyak sayuran hari ini. Yap. Setelah makan banyak makanan sehat, kita bisa makan sesuatu yang enak dan juga manis. Aku tidak sabar lagi. Haha. Ayo. Wow. Lihatlah tempat ini. Wow. Ada banyak sekali barang keren. Ya. Seperti gelas ukur ini. Ya. Kalian bisa memasukkan sesuatu di sini dan melihat berapa ukuran jumlahnya yang ada di gelas ukur ini. Wow. Atau sendok raksasa. Wow. Kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini. Wow. Wow. Lihatlah ini. Ya. Ini spatula. Boing. Hahaha. Dan keren sekali. Akan kuletakan di sini. Wow. Sepertinya ada cuka. Yum. Hahaha. Oke. Ini dia. Wow. Ayo. Wah. Washtafel raksasa. Wuhu. Ya. Hahaha. Di sini aku mencuci banyak sekali piring. Wuhu. Oh. Omong-omong tentang mencuci piring. Wah. Halo. Lihat. Ini mesin pencuci piring. Kita masukkan piring kotor ke dalamnya. Lalu. Kita tutup. Ya. Ini luar biasa. Wuhu. Wuhu. Wow. Coba lihat ini. Ini adalah kompor. Wow. Kalian bisa memasak banyak makanan di sini. Wow. Ada banyak sekali kompor ya. Apa kalian lihat api kecil yang ada di sini? Ya. Ini bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak. Wow. Nyam. Ya. Lihatlah makanan manis ini. Wow. Ini adalah makaron. Dan kelihatannya sangat enak. Lihat yang ini. Yang ini warnanya merah. Wow. Sepertinya ada juga yang hijau dan biru dan oranya. Wow. Lihat. Akanku ambil yang oranya dan biru. Haha. Dua warna kesukaanku. Ah. Ini akan kumakan nanti. Wow. Ada kue wijen hitam. Nyam. Wuhu. Dan kue ubi. Nyam. Lihatlah ini. Buka ini. Wow. Apa warnanya? Ya. Warnanya ungu. Ya. Tidak ada pewarna makanan di sini. Ini. Ya. Ini adalah warna dari makanan yang ditambahkan. Bahkan ke dalam kue ini. Keren sekali ya. Haha. Oke. Letakkan ini di sini. Untuk kumakan nanti. Haha. Wow. Lihatlah kue lucu ini. Bentuknya seperti hewan apa ini? Ya. Muuu. Muuu. Ya. Sapi. Wuhu. Kue vanilla. Ya. Kue pesta blipi. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I. P-P-I. Blipi. Hihihi. Dan kue tiga macam coklat. Itu kelihatan enak. Wow. Hey. Mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang ini semua. Ya. Bagaimana kalau hari ini kita membuat makanan seperti ini? Ya. Wow. Coba lihat ini. Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik. Ya. Apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya. Panjangnya sama seperti panjang lagu ABC. Maukah kalian berjanji bersamaku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Hei. Bagus sekali. Haha. Oke. Bilas semuanya. Wow. Sekarang sudah bagus dan bersih. Hahaha. Oke. Sempurna. Matikan airnya. Oh. Wow. Sekarang aku sudah siap membuat makanan yang lezat. Haha. Oh. Hey. Kau siapa? Hai. Aku Jennifer. Aku membuat roti di toko roti Pionie. Oh. Senang bertemu denganmu. Aku Blipi. Apa ini bahan-bahannya? Ya. Ini bahan-bahan untuk membuat makaron. Uh. Iya. Ada apa saja di sini? Pertama ada telur. Dan ada tepung almon. Ada gula. Dan ada bahan penting yang disebut garam. Kalau dimakan rasanya sangat asin. Tapi kalau ditambahkan di makanan penutup, rasanya lebih manis dan enak. Uh. Kedengarannya itu lezat. Kau tadi mengatakan tepung almon. Kenapa kita memakainya dan bukan tepung serba guna saja? Tepung almon ini spesial karena saat ditambahkan ke makaron, makaronnya tidak selengket pakai tepung. Membuatnya sangat ringan. Wow. Keren sekali. Hei. Apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya. Bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk dan masukkan ke mixer? Akan ku siapkan ovennya. Oke. Wuhu. Baiklah. Ayo kita campur semua bahan-bahan ini. Lalu kita masukkan ke mixer. Haha. Baiklah. Pertama, kita tuang garamnya dulu. Sempurna. Lalu kita tambahkan gula. Lalu tepung almon. Wow. Hei. Lihat ini. Mangkuk kecil, sedang, dan besar. Aha. Ini dia. Sempurna. Dan untuk telurnya. Oh. Tunggu sebentar. Haha. Mungkin harus ku pecahkan dulu ya. Baiklah. Ini dia. Haha. Sekarang akan ku masukkan ke dalam mixer. Yee. Yee. Oh. Hei. Lihat ini. Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar. Wow. Lihatlah besarnya mesin ini. Ada pengocok raksasa di sini. Wow. Dan ada tombol hijau untuk menyala. Dan tombol merah untuk berhenti. Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Baiklah. Ini dia. Tuang semua. Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini. Adonannya akan banyak sekali. Wow. Wow. Baiklah. Setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam. Kita pastikan penutupnya terpasang. Kita harus mengangkat mangkuknya. Haa. Seperti ini. Dan sekarang kita pasang mesin ini ke posisi menyala. Seperti ini. Kita tekan tombol hijau dalam. Tiga, dua, satu. Ya. Semua tercampur. Adonannya sudah selesai. Wow. Ini mangkuk yang besar. Oke. Langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ya. Mengambil sebagian adonan. Dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini. Ya. Apa bentuk dari plastik cetakan ini? Oh. Ya. Ini seperti segitiga. Sempurna. Coba lihat cara membukanya. Ya. Di sini tempat memasukkan semua adonan. Hei. Lihat ini. Ya. Sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini. Wuhu. Oke, Jennifer. Setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus memotong kantong ini. Oke. Potong kantongku. Potong kantongmu. Oke. Oke, bagus. Sempurna. Kita akan membuat makaron sapi. Uh. Untuk itu, pertama, kita perlu lingkaran yang besar. Oke. Seperti ini. Kita akan membuat makaron sapi. Dan kita perlu lingkaran yang besar. Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya, ya. Oke. Lalu, kita perlu dua lingkaran kecil di atas sebagai telinganya. Oke. Hahaha. Lucu sekali. Tidak apa-apa. Oke, aku melihatnya. Kepala, lalu ada dua telinga. Ayo, biar aku coba. Baiklah. Ini dia. Ya. Seperti ini. Lalu, satu telinga. Dua telinga. Sempurna. Ini akan menjadi satu sapi yang hebat. Hahaha. Oke, apa kita isi sekarang? Ya. Ayo, tulis seluruh, ya. Baiklah. Ayo, lakukan. Ya. Wow. Ini menyenangkan sekali. Ya, masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit dan akan ku siapkan kermeteganya. Oke, oke. Aku harus memanggangnya di dalam oven selama 20 menit. Baiklah, akan aku pakai sarung tangan pengaman ini. Baiklah. Ya, ini dia. Wow, aku pakai sarung tangan pengaman karena oven bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati. Oke, apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit. Oh, itu lama sekali. Tunggu dulu. Kalian tunggu ya. Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya, aku suka menari. Wuhu. Kalian tengok itu? Ya, bunyi itu berarti panggangannya telah selesai. Haha, ya. Ayo kita buka. Kemudian kita lihat makaronnya. Hahaha. Wow. Wuhu. Panas sekali. Wuhu. Kelihatannya ini enak sekali. Wow. Coba lihat ini. Sekarang saatnya untuk menghias. Haha. Hahaha. Wow. Kelihatannya itu sangat menyenangkan. Hei, boleh aku coba? Tentu, Blipi. Silahkan coba saja. Baiklah. Oke. Kelihatannya di sini ada tiga warna ya. Ada warna hitam. Lalu di sini kita punya warna putih. Lalu ada warna merah muda. Kita lihat apa yang kita buat. Oh, ya. Kalian ingat ini tadi kan? Ya. Sapi. Sapi yang lucu. Muuu. Hahaha. Dia punya dua mata, dua telinga, punya bintik, dan hidung yang sangat lucu. Hahaha. Oke. Kita letakkan di sini. Aku akan memulai dengan warna hitam. Baiklah. Sepertinya aku membuat dua mata. Dan kita harus membuat bintiknya. Rambut kecil yang lucu di atas. Hahaha. Oke. Sekarang kita pakai warna merah muda. Hahaha. Baiklah. Warna merah muda ini dipakai di telinganya. Hahaha. Dan warna dasar untuk hidung. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, warna putih. Hihihi. Hihihi. Iya. Kita pakai sedikit saja. Oh-oh. Ternyata terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Ini dia. Haha. Bagaimana kelihatannya? Iya. Apakah mirip dengan sapi? Muuu. Muuu. Hahaha. Wow. Ini bagus sekali. Hahaha. Oke. Ayo terus menghias. Lihat ini. Iya. Ini kue pesta Blipi. Nyam. Hahaha. Wow. Apa ini? Iya. Ini makaron. Nyam. Enak sekali. Tapi apa ini? Iya. Apa ini mirip dasi kupu-kupuku? Iya. Ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu. Blipi warna oranye. Ini kelihatannya sangat enak, kan? Iya. Oh, hey. Coba lihat aku. Ada dua gula hias dalam dua warna kesukaanku. Biru dan oranye. Lihat ini. Di sini aku punya makaron polos yang kosong. Tidak ada warna sama sekali. Jadi mungkin kita akan bisa memakai gula hias ini untuk menghiasnya. Jadi, dasi kupu-kupu normalku warnanya oranye. Tapi aku juga akan memakai warna biru. Jadi, ayo kita pencet sedikit. Oh. Ini keren sekali. Ayo kita beri titik besar di sini. Titik besar di sini. Dan bagaimana satu di sini? Oh, dan satu di sini. Wow. Ini tidak seperti dasi kupu-kupu punyaku, ya kan? Tidak. Tidak apa-apa. Kadang saat kalian sedang berkreasi, ya sebenarnya setiap kali kalian berkreasi, kalian bisa melakukannya sesuka hati kalian. Ya, seperti ini. Wuhu. Lihat ini. Wow. Nyam. Kelihatannya enak, ya kan? Nyam. Dan, hey, lihatlah ini. Akan aku buat titik yang sangat besar. Ya, warna biru. Oh, akan aku selesaikan sampai di sini saja. Lalu, akan aku tambahkan warna oranye di atasnya. Wow. Nah, apa ini terlihat enak atau terlihat enak sekali? Nyam. Hahaha. Hmm, ini enak sekali. Wow. Sungguh senang sekali rasanya bisa membuat makanan manis bersama kalian. Ya, aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer dari toko roti peony di Seattle, Washington. Wow, dia melakukannya dengan sangat baik. Dan ini sangat enak. Hahaha. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku saja. Mau mengejar namaku bersama? Oke. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah. Hahaha. Hahaha. Blippi. Blippi. So much to learn about It'll make you want to shout Blippi!